Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 8 Juni berjudul Bukan Suara Terbanyak. Kausalitas para teolog tidak menggali sendiri kebenaran Alkitab mengenai berbagai hal oleh karena mereka telah terjebak dalam konservatisme dan sikap primordialisme yang kuat. Selain itu karena sulitnya mengurai doktrin-doktrin di dalam Alkitab. Mereka menyerahkan diri begitu saja dengan mengikuti pandangan mengenai teologi atau acara yang sudah ada. Yaitu hasil keputusan-keputusan konsili, hasil keputusan-keputusan konsili saudara dan pandangan para teolog terdahulu saudara. Dan pandangan teolog terdahulu saudara. Hal ini menunjukkan seakan-akan wahyu dan pengertian mengenai berbagai pokok pengajaran di dalam Alkitab hanya diberikan oleh Allah kepada para teolog masa lalu. Dan pandangan para teolog tersebut dipandang sudah final. Sudah final saudara. Dipandang sudah final. Dipandang sudah final sejajar dengan kebenaran Alkitab. Dengan sikap ini Allah dipandang tidak lagi menyingkapkan kebenaran mengenai berbagai pokok ajaran yang termuat di dalam Alkitab untuk waktu-waktu kemudian. Dalam hal ini seakan-akan pengertian mengenai berbagai pokok ajaran dalam Alkitab sudah tuntas dan final. Sebab telah diajarkan atau diberikan oleh Allah kepada para teolog masa lalu. Sehingga tidak ada lagi yang perlu disingkapkan. Alkitab sudah tertutup bagi siapapun yang mengeksplorasi Alkitab lebih mendalam di waktu mendatang. Jadi sebenarnya banyak pandangan teologi manusia yang sudah menjadi landasan, acuan, dan anchor dalam membangun doktrin atau ajaran lebih dari Alkitab itu sendiri. Yaitu ketika mereka menulis buku, memberi pelajaran Alkitab, berkutbah, memberikan seminar dan merumuskan doktrin mengenai berbagai pokok tema dalam Alkitab. Berbagai pokok tema dalam Alkitab. Mereka sudah punya acuan yang mutlak, yaitu pandangan para teologi itu. Jadi sebenarnya banyak pandangan teologi manusia yang sudah menjadi landasan atau dasar dalam membangun doktrin atau ajaran lebih dari pada Alkitab. Itu sendiri. Yaitu ketika mereka menulis, memberi pelajaran Alkitab, berkutbah, memberikan seminar, dan merumuskan doktrin mengenai berbagai pokok tema ajaran dalam Alkitab. Tanpa disadari, mereka melecehkan atau merendahkan Alkitab sebab menganggap tulisan dan ide para teolog dan hasil keputusan konsili sejajar dengan kebenaran Alkitab. Bahkan dianggap dan diperlakukan lebih tinggi dari Alkitab. Sehingga para teolog hari ini lebih mempercayai pandangan para teolog masa lalu dan hasil-hasil keputusan konsili daripada menggali kebenaran Alkitab yang adalah sumber satu-satunya yang benar, valid, dan tidak berubah. Benar, valid, dan tidak berubah. Biasanya para teolog hari ini dan orang-orang Kristen pada umumnya menganggap pandangan para teolog terdahulu dan hasil keputusan konsili adalah sudah mutlak benar atau tidak salah sama sekali. Dengan demikian bukan Alkitab yang membawai doktrin. Dengan demikian mereka mengkondisi Dengan demikian mereka mengkondisi Dengan demikian mereka mengkondisi Keadaan di mana Alkitab dibawai doktrin Bukan doktrin dibawai Alkitab Nah ini masalahnya saudara Mestinya Doktrin yang dibawai Alkitab Bukan Alkitab dibawai doktrin Tapi dengan demikian mereka mengkondisi Keadaan di mana Bukan Alkitab yang Membawai doktrin Begitu saudara Tetapi doktrin yang membawai Alkitab Nah ini adalah bentuk pengkhianatan Dalam Alkitab Atau sikap subversif Terhadap kebenaran Tuhan Kebenaran Allah Yang tertulis di dalam Alkitab Selanjutnya banyak teolog berpikir Bahwa pandangan para teolog masa lalu Dipandang masih dan selalu up to date Untuk kehidupan orang percaya Kapan saja Dan dimana saja Termasuk Untuk orang percaya di abad milenial hari ini Jadi mereka itu memandang bahwa Semua Semua Pandangan para teolog Masa lalu itu selalu up to date Mereka memandang bahwa Alkitab sudah selesai digali oleh mereka Atau dieksplorasi isinya Dan rumusan para teolog terdahulu Artinya Teolog masa lalu ya Sudah cukup menjawab kebutuhan orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat Secara tidak langsung ya Secara tidak langsung mereka menyandera pikiran orang percaya Dengan pandangan manusia Pandangan manusia Dan tidak mengakui otoritas Alkitab di atas segalanya Mereka itu menyandera pikiran orang percaya Dengan Menyandera dengan pandangan manusia Atau teolog masa lalu Dan tidak mengakui otoritas Alkitab di atas segalanya Kalau ada pandangan-pandangan mengenai berbagai pokok yang terdapat dalam Alkitab Yang muncul kemudian Yang tidak sesuai dengan pandangan para teolog masa lalu Dan hasil keputusan konsili-konsili Maka langsung dipandang sesat Tanpa terlebih dahulu meneliti dengan seksama Menggunakan parameter teologis Yang didasarkan pada Alkitab Mereka tidak melakukan verifikasi berdasarkan Alkitab Secara memadai Mendalam Jujur Cerdas dan teliti Biasanya mereka memandang dan mengukur pandangan orang lain Bukan berdasarkan Alkitab Tetapi berdasarkan pandangan para teolog Yang sudah ada Dan hasil keputusan konsili-konsili Yang diyakini dan diterima sebagai kebenaran mutlak Oleh sebagian orang Kristen di seluruh dunia Jadi kalau suatu pandangan tidak sesuai Dengan apa yang diyakini oleh sebagian besar orang Kristen Pada umumnya dianggap sesat Seharusnya dalam berteologi Orang percaya tidak mengalut prinsip Fog populi, fog dei The voice of the people Is the voice of God Bukan begitu mestinya Saudaraku Dalam hal tersebut Keyakinan sebagian besar teologi dan orang Kristen Pada umumnya menjadi ukuran kebenaran Jika ada pandangan teologi Mengenai berbagai pokok yang terdapat Dalam Alkitab Berbeda dengan pandangan Sebagian besar orang Kristen Maka pandangan tersebut dianggap sesat Padahal tidak dapat dibantah Kenyataan kualitas kekristenan Sebagian besar orang Kristen hari ini Sangat rendah Yaitu jika diukur dari kehidupan Yesus Sebagai teladannya Kehidupan mental atau moral Banyak orang Kristen hari ini Tidak beda dengan anak dunia Bahkan kenyataan hari ini Masyarakat barat yang tadinya Memulagama Kristen dan Teolog-teolog berasal dari sana Malah sekarang sudah menjadi seperti orang kafir Pada umumnya doktrin dan ajaran Yang diikuti oleh para teolog dunia hari ini Datang dari masyarakat barat yang sudah bangkrut itu Seharusnya kita jujur memperkarakan Kalau doktrin dan ajaran yang diyakini Masyarakat barat Hari ini harus dikoreksi Harus dikoreksi Mereka ternyata terjebak dalam kehidupan Kristiani Allah Dalam fantasi Nah kita harus sadar Kesalahan ini Dan tidak ikut terjebak Dalam kesalahan yang sama Kiranya kebenaran hari ini Memberkati kita sekalian Sola Grasia Selamat menikmati